Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswa dan memahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan menemani kalian untuk melihat bagaimana aktivitas kegiatan kami di Biasa Maktimabur, Kejabatan Simpang, Giri, Kota Subuh, Salam Aceh Ada istilah yang menyatakan tak kenal makata sayang Mungkin ini kerap kali dan sering kali kita dengar Nah, ini juga benar adanya Kehadiran kami di Biasa Maktimabur disambut hangat oleh para perangkat desa dan juga masyarakat yang ada di sana Sangat menyenangkan bertemu dan bercengkrama dengan para penduduk desa ini yang masih kaya akan budaya dan kaya akan sumber daya alamnya Oh iya, tolong menolong dan gotong royong adalah ciri khas dari desa ini Salah satu gotong royong yang biasa dilakukan ialah rewang Rewang itu tradisi masyarakat sebagai salah satu cara membantu keluarga atau tetangga yang sedang mengadakan kenduri, pesta pernikahan, sunatan maupun perhelatan pesta adat lain dan harus membutuhkan bantuan tenaga untuk mengurus segala macam keperluan acara terutama konsumsi dan juga jalannya acara Di desa ini terdiri dari 4 taman pendidikan Al-Quran di mana salah satu tujuan kami ialah memberantas buta huruf Quran Di kesempatan ini kami bekerjasama dengan para pendidik taman pendidikan Al-Quran Kegiatan ini dilaksanakan di sore hari juga di malam hari setelah melaksanakan sholat maghrib Para anak-anak yang ada di desa Mauti Makmur sangat antusias untuk belajar Al-Quran bersama para mahasiswa dan mahasiswi Bukan hanya anak sekolah dasar namun anak TK pun semangat untuk belajar mengenal huruf-huruf izaiya bersama para mahasiswa dan mahasiswi karena metode pembelajaran yang digunakan menarik dan membuat para anak-anak merasa nyaman Selain belajar mengenal huruf izaiya dan membaca Al-Quran juga ada kelas menghafal doa harian Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam, Satu Muharram kami mengadakan festival anak soleh yang terdiri dari beberapa perlombaan antara lain lomba azan lomba pidato lomba hafalan doa harian dan juga lomba asmaul husna Selain bergerak membelantas sebuta huruf Quran kami juga ikut serta dalam upaya pencegahan stunting bersama Poskes Desa Mukti Bakmur Dalam upaya pencegahan, ibu-ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi dianjurkan untuk mengikuti posyandu dan diberikan imunisasi untuk para bayi dan malita juga adanya sosialisasi mengenai stunting itu oleh Bapak Kepala Poskes Mas Desa Mukti Bakmur Tidak afdol jika mengabdi tidak menyentuh dunia pendidikan Kami mendapatkan izin dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bakal Buah untuk ikut berpartisipan mengajar anak-anak didik yang ada di SD Negeri 2 Bakal Buah Bukan hanya mahasiswa siswa dan siswi sekolah dasar pun sudah menggunakan metode merdeka belajar Bukan hanya belajar dan membaca buku saja namun para siswa dan siswi diberikan edukasi pembelajaran melalui video yang dimana di dalam video tersebut menjelaskan tentang materi pembelajaran yang ada di buku namun sudah dirangkum dan dipersingkat sehingga para murid dengan mudah dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh para dewan guru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!